yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi Mamang hijau kedatangan Cerep 150L ini dia motornya yang habis jatuh ya kan ini tadi racernya bengkok dan alias Mamang udah normalin lagi jadi cara normalin kalau misalnya racer bengkok itu kalian temen muda kendorin bagian bot 12 ini yang pegangan buat stang dudukan racernya dan bagian bawahnya pakai kunci 14 dikendorin kalau dikencengin masih kendor ditambahin ring ya pakai ring 17 jadi dia dratnya biar nge-pull jadi sebenarnya kalau ditambahin ring itu dratnya udah habis nggak bisa kenceng karena damper karetnya udah mulai ketekan tadi bukas bengkok pakai ditambahin ring biar bisa dikencengin Hai dan ini Mamang hijau bakal ngasih tutor juga yang masalah ketiga bengkok sama bagian dan bannya ini miring banget langsung aja kita proses meluruskan ya jadi kalian semua misalkan Hai berkendala segitiganya bengkok seperti ini jadi kalau segitiga bengkok seperti ini kelihatannya kayak bagian sparkboard dan ban depannya itu miring tidak center jadi kita centering ini bakal mamang kasih tips and triknya guys Hai aku juga ada caret yang biasa mamang buat terabas dan juga ada customer goygeret lagi antri Hai coba minta tolong videin Bang ya boleh Hai poplay terus aja ya udah selesai ya udah selesai ya udah selesai Hai langkah pertama kita kendorin dulu bagian segitiganya pakai kunci 12 ini juga udah ada di blog mamang ini mamang tegesin lagi kan banyak yang nanya juga sama mamang hijau ya untuk masalah permasalahan segitiganya pada miring hal kita kendorin nih kita langsung ratainnya caranya gampang guys jadi kalian semua enggak perlu ngepres ngepres segitiga sini dulu bagi sini dulu dari depan ini dia udah lurus tuh selalu udah sama gini langsung kita kencuhin aja guys Hai 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 Terima kasih. Ini dia hasilnya udah lurus lagi seperti sediakala CR150L keluar dari dealer. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua yang habis nubruk ataupun jatuh. Mantap.